Halo guys, balik lagi sama gue, Yoshi Logisawan Dan untuk hari ini, gue sekarang lagi berkunjung ke salah satu toko sneakers yang ada di Jakarta Tepatnya sebenarnya yang lebih tangerang, yaitu Kicks Catalog Oke, anyway, di Kicks Catalog ini kebenaran ada toko second hand Yang dimana kalian bisa dapetin sepatu-sepatu bekas dengan harga yang comfortable Ada apa aja di dalam, kita langsung ya, cek ke dalam, let's go Oke, jadi sekarang di Kicks Catalog ini, gue sekalian mau ngasih kalian tour juga terhadap toko ini Karena gue belum pernah bikin video tentang Kicks Catalog di Youtube Nah, anyway, kalian bisa lihat sendiri, ini Itu toko-nya sih hampir bisa dibilang untuk semua sticker yang lagi up to date itu ada semua Nah, kita mungkin coba lihat di bagian kiri dulu deh Nah, kalau di bagian kiri ini rata-rata ada Jordan Nah, memang kalau di Jordan ini tuh menjadi salah satu rekomendasi kita untuk orang-orang yang pengen masuk ke dunia sneaker Jordan 1 itu adalah jawaban yang paling tepat kalau menurut gue gitu ya Salah satu hal yang mungkin kalian lihat di sini itu rata-rata semuanya kok kayak use Nah, memang benar, kalau di Kicks Catalog itu kita semuanya tuh bekas, jadi nggak ada yang baru Tapi memang kalau kalian mau yang baru pun bisa request ke kita juga Tetapi kita mainly kasih atau memberikan seleksi barang-barang yang bekas Kenapa? Karena dengan bekas, kalian bisa dapetin seleksi yang lebih banyak Dan harganya juga pasti bakal lebih affordable Misalnya, ini ada Air Jordan 1, ini namanya Royal Toe Royal Toe ini kalau misalkan baru, brand new, kalau misalnya kalian cek di toko-toko Itu rata-rata bisa di angka mungkin 4-6 juta rupiah Tapi kalau di sini, karena ini bekas dan ini golden size ya Harganya cuma di 3 juta rupiah aja gitu Nah, mungkin itu kayak bang, itu kayaknya hoki doang tuh Karena lo pilihnya yang memang udah lo setting Oke, kita coba random pick nih ya Nah, misalnya gini Ini Air Jordan 1 Ini apa ya? Gue nggak tau Air Jordan 1 University Blue University Blue University Blue itu setau gue, kalau buat brand new-nya sama Di harga 5-6 jutaan Nah, ini kita bisa lihat hanya di harga 3,8 juta rupiah Jadi, cuma itu doang ya Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh dari atas sampai bawah tuh Itu banyak banget koreasi Jordan 1-nya Kita di sini ada Air Jordan 1 Thunder ya Eh, Thunder apa sih namanya? Gue lupa Lupa, ini yang namanya? Sama gue juga Ya, ini gue lupa, ini apa? Ini black and white, tanda kan University Blue Terus itu juga ada Crimson ya? Iya, Crimson Ini murah nih, cuma 1,2 juta Ini 1,2 juta? Yang bawah bukan, bukan yang bawah Yang gini, ini Air Jordan 1 tapi harganya cuma 1,2 juta nih 1,2 juta rupiah Terus yang atas tuh ada Star is Born Ya kan? Ada Nike Dunk juga di sini Ini juga ada salah satu yang lumayan Dulu sempat harganya mencapai 2 jutaan Ini adalah Game Royale Game Royale aja di sini cuma 2,8 juta rupiah Ini juga ada salah satu sepatu yang sebenarnya tuh mahal banget Untuk harga barunya Kemarin gue abis dari Jepang ini harganya bisa mencapai 10 juta lebih untuk harga barunya Ini adalah Air Force One Supreme World Famous, kalian bisa lihat sebelah kami ya Bagian depannya juga ada tulisan World Famous Dan ini rata-rata harganya untuk brand new nya bisa dianggah 10 juta Tapi di fix account cuma harga 4 juta rupiah aja Jadi bener-bener bisa dibilang lumayan murah lah Oke, seleksi yang berikutnya mungkin ada di Nike Nike Dunk Nah, kalau misalnya kalian lihat ini kok di wrapping-rapping begini? Karena ini memang untuk yang brand new ya Jadi yang brand new ini tuh di wrapping seperti ini Ini ada Dunk Kentucky Ya, warna biru nih Ini rata-rata untuk harganya sih Kalau nggak salah kisarannya tuh bisa dibilang Mungkin di toko reseller gede bisa di 4-5 juta Tetapi kita cuma di harga 3,15 juta rupiah aja Jadi lumayan murah tetap murah Jadi kita tetap nge-seleksiin harga-harganya masih oke-oke semua Ini juga ada Nike Dunk Reverse Panda Ini kurang lebih kalau misalnya kalian mau cari di toko reseller Balik lagi 3-4 juta Tapi di sini cuma di harga 2,6 juta rupiah aja Jadi Nike Dunk Jordan kita reseleksinya Nah, selain itu kita juga ada aksesoris yang bisa kalian beli untuk sepatu kalian setelah kalian membeli sepatu di Geek Satellite Lock Ada namanya Display & Co Nah, Display & Co ini adalah storage box gitu Sesimpel kalian bisa taruh sneaker di bagian helm Jadi kalian bisa copot seperti ini atau Ini nggak ganti dong Sebenernya kayak gitu guys Sebenernya harusnya begini nih Cuma tadi karena gue tau, eh, goblok Ya, ini ya Ya, sticker taruh di dalam Display Ya kan, seperti ini Nah, selesai kan tuh Tuh Dan ini stackable Jadi bisa ditumpuk Kayak gini nih Nah, gitu Jadi bisa ditingkatin lah ibaratnya gitu ya Jadi Kurang lebih begitu ya Oke, terus bagian Luxury Ya kan, Luxury Kita juga pasti adanya Luxury juga Karena Luxury marketednya lumayan gede ya kan Di sini kita bisa lihat ini ada Dior B23 Low Oblique Dengan harga mungkin kalau misalnya kalian cari barunya bisa di 10-12 juta Tapi ini cuma 7 juta Ada Christian Lubutong juga Red sauce ya Harganya cuma di 3,6 juta Ada Balenciaga Speed Trainer Harganya cuma di 4,5 juta Terus juga ada nih Gucci A Snake Harganya cuma di 4 juta rupiah Selain itu juga ada kayak aksesoris juga nih Seperti Omega Harganya di 6 juta Dan Nanti kita juga bakal ada Jam H-OVA ini bakal dijual di Kicks Catalog dengan harga yang lumayan murah Dan ini bekas Nanti tinggal ditungguin aja tanggal mainnya Oke Selanjutnya untuk Adidas Adidas tentunya menjadi salah satu pilihan buat orang-orang yang mau pengen Atau ingin punya sepatu yang nyaman Ya kan Dan rata-rata Adidas itu untuk easy harganya itu bisa sampai 6-7 juta dengan harga barunya Tetapi karena kita jual gantung rata-rata bekas Kalian bisa dapetin easy dengan harga yang sangat affordable Contohnya ini ada easy ini sih apa ya ini Gue gak tau ini Bonewatt ya bukan ya Gak tau Gak tau lo kayaknya citrus Ini apa sih namanya? Sesame ya? Bukan Apa? Landmark Oh iya Ini harganya di 2,5 juta rupiah Terus ini juga ada lagi easy bread Eh ya easy bread Easy infrared Easy infrared Sorry Infrared harganya di 3,3 juta Padahal dulu ini harganya bisa mencapai 6-7 juta rupiah untuk harga barunya Yang paling sering orang beli itu sebenernya yang ini guys Ini adalah easy static Jadi ada 2 versi ada static yang reflective sama yang non-reflective Static yang reflective harganya mungkin bisa sampai 10 juta Non-reflective harga barunya bisa 6-7 juta Ini cuma di angka 3,9 juta rupiah aja Jadi lumayan murah Oke Selanjutnya Ada aparel Hugo Boss Essentials ya kan Dan juga RIC Ricky's Clown juga ada juga Selain itu untuk yang girl-girlnya nih Juga ada beberapa pilihan yang bisa kalian lihat Ada Refix code Refix code yang rata-rata sekarang hari udah sampai 20-25 juta kan Ini kita jual cuma di harga 15,350 juta aja Kita misalnya disini juga ada beberapa girl-girl lagi Seperti Jualan One Union LA Ada juga UNC Off-White Ada juga Nike Kondo Ada juga New Balance ini 990 ya 990 Harganya tuh bisa di 3,2 juta Dan ini brand new Ya kan Terus Sisanya sih lebih ke girl-girl aja Dan juga seleksi untuk sponsor yang baru Seperti Ada Ada Thor Purple Ada Yellow Toe Ada Lost and Farm Dan juga Air Joined Air Joined yang baru Seperti Low Black Tone Juga salah satu yang menurut gue Keren banget OG Black Toe ini bener-bener keren banget Untuk modelnya Dan sisanya Adalah Joined Air Joined yang lain Nah Pokoknya intinya Kalau misalnya kalian lagi nyari sepatu Bisa banget kalian kunjungin kita Kicks Catalog Berada di PIK 2 Alamatnya ini Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di AtKicksCatlog.id Anyway gue bakal sering banget bikin konten disini Jadi jangan lupa kalian langsung Subscribe dan juga follow Instagram gue Di Dan untuk Kalau misalnya kalian gak nemuin nih Apapun yang kalian lihat disini Kayak gak ada yang meminuk Yang membuat kalian tertarik Kalian bisa langsung melakukan pre-order juga Bersama kita Jadi kita bisa nerima pre-order sepatu apapun Tentunya dengan Kondisi yang kalian mau Misalnya kalian yang bekas Bisa kita cariin dengan harga yang sesuai Atau cocok Anyway guys Itu aja untuk hari ini Gue Yoshiolo Aka Yoshiawan Jangan lupa untuk like Comment Subscribe ke channel Yoshiolo And I'll see you guys In the next week Goodbye